Intro Satuan Narkoba Polres Asahan menggelar kegiatan preventif di beberapa lokasi rawan peredaran narkoba. Kegiatan tersebut juga diikuti dari BNN Kota Asahan, TNI, Kesbang Asahan, dan personil Satuan Narkoba Polres Asahan. Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit 2 Satuan Narkoba Polres Asahan Ibda Syamsul Adar ini dimulai dengan menelusuri titik-titik rawan transaksi narkoba seperti di Jalan Durian, Jalan Pergam, Jalan Akasia, dan tempat-tempat kos. Saat kegiatan berlangsung beberapa anak muda dicurigai petugas dan dilakukan pemeriksaan badan. Karena kegiatan ini sifatnya mengantisipasi, petugas hanya membubarkan para anak muda tersebut yang tidak terbukti membawa narkoba. Begitu juga tempat kos-kosan yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba juga tidak luput dari perhatian raziar tugas. Jadi dapat saya jelaskan kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka tim paus Satgas Preventif. Jadi saat ini kita melaksanakan patroli ke beberapa titik, dan diantaranya kita tadi ada melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan yang diisi oleh anak-anak muda. Dan dari hasil pemeriksaan kita temukan tadi bukti-bukti petunjuk, namun tidak ada kita temukan narkotika, sehingga terhadap anak-anak muda yang telah kita periksa tadi kita lakukan pembinaan. Dan kita himbaw agar segera pulang ke rumah masing-masing. Untuk kegiatan ini, apa periksaan sendiri melakukannya per bulan sekali atau seru rutin? Memang kalau untuk kegiatan Satgas Preventif ini kita sudah dianggarkan kegiatannya, sehingga kita tidak per bulan, namun setiap minggu itu kita rencanakan tiga kali dalam seminggu untuk melakukan patroli. Dan itu waktunya rendong, aca. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!